Alhamdulillah 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 Dia adalah Allah yang maha tinggi Dia adalah Baha tinggi Dia adalah Yang maha suci Dia adalah Tuhan Yesus Raja Dhamma Tuhan 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 yang mahal besar, biarlah Yesus, Tuhan siasat. Tuhan yang mahal tinggi, Tuhan yang mahal suci, dialah Yesus. Tuhan yang mahal besar, biarlah Yesus, Tuhan yang mahal besar, biarlah Yesus. 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 Kami mahu kepadamu. Ya Yesus, kami bangga Tuhan. Kami bangga kepadamu, tahu. Kami bangga memiliki halah seperti ini Kami bahagia menjadi milikmu Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Namamu Yesus Kami bangga memiliki halah seperti ini Kami bahagia menjadi milikmu Kami memuji, kami mengembang kepadamu Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Menjadi milikmu Kami memuji, kami menyembang kepadamu Yesus Kami akan tetap memuji-Mu Tuhan Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan Kami memuji Kami menyembah-Mu Tuhan Kami menyembah-Mu Tuhan Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan Haleluya Yesus Syukur 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 Kami menyembah-Mu Tuhan Kami akan tetap 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 menyembah-Mu Tuhan Keputlah mengalirkan saat-Ii Kesehatan Keputlah Kau Tuhan Keputlah Kau Tuhan Allah yang besar, Allah yang kudus, kau ku sempat, ku sempat, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Allah yang bersama, kalau sesungguhnya adalah Tuhan, pakai kekuatan yang memberikan kehidupan dan memberikan sumber di atas segala-galanya. Kudah-kudah, haleluya. Engkau yang mengatakannya, Tuhan. Rancanganku bukanlah rancangan. Kami mau mengikuti rancanganku. Kami mau mahat dan setia. Setiap janji-janji firmanmu, Tuhan. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar tahan kepadamu, Tuhan. Kami mau mengikuti setiap janji-janji firmanmu, Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu, 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 Tuhan. Saya percaya sejauh Tuhan sungguh-sungguh kenapa Ajar ku membahami semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku adalah sepenuh hati mengapa Serahkan diri kenapi karyamu Seri ku tak mengerti jalan-jalan buku Bungi belakang karyamu Kenapa seribu kami tidak perlu bertanya Tuhan Tapi kami percaya Tuhan kami akan tetap setia Kami tidak perlu bertanya-tanya lagi kepadamu Tuhan Seri ku tak mengerti jalan-jalan buku Tuhan Tak mengerti jalan-jalan buku Tuhan Tanpa seribu Buaskan hatimu Bagi ku aku rela sepenuh hati mengapa Serahkan diri kenapi karyamu Bagi karyamu Bagi ku tak mengerti jalan buku Tuhan Tuhan ku tak mengerti jalan buku Tuhan ku tak mengerti jalan buku Ku buaskan hatimu Buaskan hatimu Bagi ku aku rela sepenuh hati mengapa Serahkan diri kenapi karyamu Serahkan diri tetapi karyamu Serahkan diri tetapi karyamu Bapak kami dalam surga kami bersyukur Pada saat ini kami boleh menghampiri tahtamu yang kudus Biarlah kiranya roh kudusmu mengurapi kami Agar kami semakin dipersiapkan untuk tujuan daripada Tuhan sendiri Buatlah kami mengerti kebenaran firmanmu Supaya kami benar-benar ada di dalam jalur Tuhan Dan kami tidak bergeser dari situ Supaya apa yang Tuhan rencanakan dari semula Itu tergenapi di dalam hidup kami Terima kasih Bapak kami bersyukur Dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan Yaitu kebenaran-kebenaranmu yang akan memerdekakan kami Memerdekakan kami dari segala tipe Terpuji namamu Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berkati Semua kita yang percaya berkata Amen Kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Doa saya semua umat Tuhan ada di dalam berkat Tuhan Ada di dalam kasih Tuhan dan ada di dalam rencana Tuhan Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita Untuk kembali memperhatikan Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan Yang adalah merupakan sebuah konsep kehidupan Yang bisa membawa kita kepada kemenangan Kalau kita memperhatikannya dengan sungguh-sungguh Kalau kita mengabaikan Maka kita artinya keluar daripada Apa yang direncanakan Tuhan Firman Tuhan adalah suatu terang yang luar biasa Tentunya harus dipahami dengan sungguh-sungguh Supaya kita bisa berjalan di dalam Seperti apa yang Tuhan inginkan Dan pada kesempatan ini kita akan melihat Bagaimana kekuatan musuh Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Ya Kekuatan musuh Mengenali kekuatan musuh Karena suka atau tidak Setuju atau tidak Mengerti atau tidak Sadar atau tidak Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita Maka sesungguhnya kita sedang berada di medan peperangan Kita sedang berada di medan pertempuran Dan medan pertempuran itu Hanya Ada satu konsekuensi di dalam hidup ini Kalau kita tidak Mengalahkan musuh Musuh yang mengalahkan kita Kalau kita tidak Membunuh musuh Maka musuh akan membunuh kita Kalau di dalam dunia peperangan yang kita kenali adalah peperangan yang Mungkin bisa Ada gencatan senjata Atau mungkin bisa ada tawaran perdamaian Tetapi peperangan di dalam roh Adalah peperangan yang tidak mengenal perdamaian Seperti yang saya katakan tadi konsekuensinya hanya satu Kalau hidupmu tidak membunuh musuh yang ada di depanmu Maka musuh yang akan membunuh kita Kita sudah melihat bagaimana ganasnya iblis Waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia Iblis marah besar Dan melakukan serangan-serangan Yang Di luar Perhitungan manusia Tuhan sedang memperkenalkan kepada kita Betapa hebatnya Serangan yang dilakukan oleh musuh Waktu Tuhan Yesus lahir Tidak ada Satu keluarga Atau satu manusia mau menerima dia Artinya apa? Artinya semua Umat Tuhan Semua bangsa Israel Tidak menginginkan Tuhan Betapa hebatnya kekuatan musuh Yang telah menguasai kehidupan bangsa Israel Yang telah menguasai kehidupan umat Tuhan Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh umat Tuhan Atau gereja Dan kelemahan ini saya yakin tidak disadari Atau tidak dipaham Mereka menganggap bahwa berurusan dengan Iblis ini adalah berurusan yang gampang Berurusan dengan Iblis adalah satu hal yang tidak diperhitungkan dengan baik Mereka menganggap Iblis adalah Cuma sekedar kata Iblis Tapi mereka tidak mengenal Yang pertama kekuatannya Yang kedua kemarahannya Kekejiannya Kepada manusia Kita harus memberikan garis bawah yang tebal Artinya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh Salah satu strategi di dalam memenangkan peperangan yang sedang dihadapi oleh sebuah pasukan Salah satunya adalah mengenal kekuatan musuh Mengenal senjata-senjata apa yang mereka gunakan Karena kalau engkau tidak mengenal kekuatan musuhmu Maka tidak mungkin hidupmu bisa menang Tuhan memberikan beberapa pernyataan dewat firmannya Di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu Iblis seperti singa yang mengaung-aung Kita boleh temukan itu di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 Melihat dari pernyataan firman yang disampaikan lewat Petrus Sesungguhnya musuh yang kita miliki adalah musuh yang sangat kuat Karena Tuhan memberikan penjelasan lewat menggunakan satu kata adalah lawanmu seperti singa Tidak ada manusia yang bisa menang berhadapan dengan singa Kecuali dia menggunakan senjata Tidak ada manusia yang tidak ketakutan pada waktu dia berhadapan dengan singa Itu menunjukkan kepada kita bahwa musuh yang kita miliki Bahwa musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sangat berbahaya Di dalam perjanjian lama juga ditulis Bagaimana Daniel berhadapan dengan singa Singa yang lapar Singa yang sedang Membutuhkan makanan Ini adalah musuh yang berat Musuh yang tidak mudah untuk dikalahkan Dan di bagian lain firman Tuhan mengatakan kepada kita Tuhan Yesus sendiri menyampaikan sebuah ilustrasi Sebuah analogi untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Taukah Anda Apabila seekor domba berjalan di tengah serigala Maka dia tidak akan pulang Tuhan beberapa kali melukiskan tentang situasi Yang harus dipahami oleh gereja Yang harus dimengerti Yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh Bahwa musuh kita itu terlalu berbahaya Musuh kita terlalu berat Kita mengenali dulu kekuatannya Kemudian kita miliki strategi bagaimana caranya bisa mengalahkan dia Di dalam Efesus dikatakan gunakanlah selengkap senjata Allah Sekali lagi Penyampaian-penyampaian firman Tuhan Yang digambarkan tentang kuatan musuh Adalah sebuah hal yang sangat membahayakan Daripada kehidupan gereja Jadi Apa yang kita harus persiapkan Apa yang harus kita lakukan Kita kenali dulu kekuatan musuh Kita masih ingat bagaimana Adam dan Hawa Jatuh ke tangan musuh Mengalami kekalahan yang luar biasa Bahkan firman Tuhan berkata oleh Karena kekalahan yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden Dan manusia menjadi mati Manusia menjadi binasa Ini sesuatu yang sangat serius untuk kita pikirkan Sesuatu yang sangat serius untuk kita renungkan Sesuatu yang sangat serius untuk kita mengerti Strategi seperti apa yang kita harus gunakan Untuk berhadapan dengan musuh Saya mau beritahu kepada kita Adam dan Hawa Berada di Taman Eden Mereka tidak sedang ada di diskotik Tapi sedang ada di Taman Eden Taman kesukaan daripada manusia Taman yang bermandikan kebahagiaan yang begitu luar biasa Karena di Taman Eden manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Manusia bersekutu dengan Tuhan Manusia hidup begitu bahagia Semua sudah tersedia Tuhan berkata semua pohon Semua buah di dalam Taman ini Kamu boleh makan Artinya hidup sangat berbahagia Sangat berkelimpahan Hanya dua manusia pada waktu itu Dan Tuhan berkata semua pohon di dalam Taman ini Boleh kamu makan buahnya Adam dan Hawa bukan lagi sedang kesusahan Mereka sedang berenang-renang di dalam kebahagiaan yang luar biasa Apa yang saya mau katakan disini Bahwa kekuatan musuh itu Sungguh di luar perkiraan manusia Sekali lagi Adam dan Hawa tidak sedang melakukan transaksi mafia Adam dan Hawa tidak sedang jatuh di dalam Kenakalan narkoba Adam dan Hawa tidak sedang melakukan kejahatan pencurian Adam dan Hawa tidak sedang merencanakan pembunuhan kepada orang lain Tapi Adam dan Hawa sedang bermandikan kebahagiaan Karena mereka ada di tengah-tengah Taman Eden Tamannya Tuhan Kenalilah Betapa kekuatan musuh ini Sungguh Membuat Tuhan telah tergantung di kayu salib Dengan tercabik-cabik Oleh karena kekalahan yang dimiliki oleh manusia Oleh karena kekalahan Oleh karena ketidakmengertian daripada Adam dan Hawa Oleh karena ketidakmengertian daripada manusia Bahwa Tuhan sudah memperingati kepada Adam dan Hawa Untuk waspada Kekuatan musuh sungguh sangat besar Jadi Anda salah besar Kalau hidupmu tidak konsen terhadap kekuatan musuh Hidupmu sangat salah besar Kalau hidupmu tidak memikirkan tidak mengenalinya Betapa dengan mudah kita bisa dikalahkan Betapa dengan mudah manusia bisa jatuh ke tangan setan Dan betapa manusia bisa dengan mudah hilang keselamatannya Sekalipun Anda sudah percaya kepada Tuhan Saya melihat ada beberapa Maaf Hambat Tuhan yang tadinya begitu bernyala-nyala dipakai Tuhan Begitu luar biasa kuasa Tuhan menyertai hidupnya Tapi di akhir hidupnya Sungguh Sesuatu yang tidak terpikirkan Berhati-hatilah Kenalilah kekuatan musuhmu Kita melihat di dalam hidup ini Siapapun kita Bahwa ini adalah bahaya besar Kalau kita mau berbicara tentang kekuatan musuh Saya mengatakan ini bukan sedang menakut-nakuti hidupmu Saya menyampaikan ini Bukan sesuatu yang sedang Diterawang jauh ke depan Bukan Ini sudah terjadi Ini sudah terjadi Dan terbukti Bagaimana Kekuatan musuh itu begitu hebat untuk dihadapi manusia Di dalam hidup ini Yang pertama Saya ingin katakan bahwa musuh itu lebih kuat Jauh lebih kuat Bukan hanya lebih kuat Jauh lebih kuat Sangat kuat Daripada kehidupan manusia itu sendiri Itu sebabnya Tuhan bilang Jangan hidup oleh kekuatanmu Jangan bersandar kepada kemampuanmu Makanya Tuhan harus turun ke dalam dunia ini Untuk berhadapan dengan musuh kita Karena terlalu berat Peperangan yang harus kita hadapi Terlalu berat kekuatan musuh Bahkan sebelum Tuhan Yesus Naik ke surga Dia sempat berbicara Dia sempat berkata Bahwa aku akan mengutus roh kudus Supaya ia menyertai kamu Roh penolong Roh penolong Supaya dia menyertai kamu Untuk apa Untuk menolong kita Di dalam peperangan Yang sedang terjadi Ya Yang pertama musuh kita itu jauh lebih kuat Itu kita harus sadar betul Yang kedua Musuh kita itu tidak kelihatan Musuh kita tidak kelihatan Kalau musuh kelihatan Mudah Kita mengenalinya Kita akan dengan mudah Bisa mengalahkannya Kalau musuh kita datang 10 orang Kita tinggal bawa 20 orang Gampang untuk mengenalinya Gampang untuk mengalahkannya Tapi yang kedua musuh kita ini tidak kelihatan Sementara manusia hanya menggunakan kekuatan mata jasmani Ini yang berbahayanya Musuh kita tidak kelihatan Banyak orang tidak menyadari Banyak orang percaya tidak sadar Musuh sudah di belakang dan mau mencekek dia Mau membunuh dia Tapi tetap dia tidak sadar Di dalam kitab Yunus dikatakan Untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri saja manusia tidak dapat membedakannya Betapa hebatnya musuh ini Saya tidak lagi sedang memuji musuh Tapi saya sedang memberitahu kepada kita Sesuatu yang harus kita ketahui Tidak Saya tidak sedang memuji Kalau saya memuji musuh Maka saya akan melayani dia Saya tidak sedang memuji musuh Tapi saya sebagai hamba Tuhan Saya sedang memberitahu kepada kita Bahwa kenyataan musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sangat berat Yang bisa membuat manusia mati secara tiba-tiba Yang bisa membuat manusia terhilang secara tiba-tiba Dia tidak kelihatan Tapi dia sangat nyata Dan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh orang percaya kepada Tuhan Adalah mereka menggunakan mata jasmani Sebagai cara untuk berperang Ini tidak bisa Engkau harus hidup di dalam roh Spiritumau Dimensi yang tidak menggunakan mata jasmani Tapi dimensi yang menggunakan kekuatan roh Itu harus digunakan oleh setiap orang percaya Makanya Tuhan bila aku mengutus roh Mengutus roh kudus Dan kamu harus hidup oleh roh Karena Tuhan itu roh Supaya pada waktu Tuhan datang Kita memberikan tempat kepada dia Kita memberikan tempat kepada Tuhan yang adalah roh Kenapa bangsa Israel tidak mengenali Tuhan Karena mereka hidup secara daging Karena Tuhan itu roh Mereka tidak tahu bahwa ini roh kudus yang ada di depan mereka Yang pada waktu itu berdiam di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Mereka hanya mengenali Tuhan dengan mata jasmani Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu manusia biasa Itulah yang terjadi di dalam hidup ini Musuh kita sekali lagi tidak kelihatan Satu kenyataan Betapa berat medan pertempuran ini Betapa berat Betapa sulitnya Kalau Anda tidak menggunakan selengkap senjata Allah Anda tidak mungkin bisa masuk surga Tolong Saya tidak sedang menghakimi siapapun Kalau siapapun kita Kalau kita tidak menggunakan selengkap senjata Allah Kita tidak mungkin bisa menang Tidak mungkin Yang kesatu musuh terlalu kuat Yang kedua dia tidak kelihatan Yang ketiga yang paling penting Semuanya penting Tapi ini Yang membuat manusia tertawan Orang percaya Menjadi tawanan dosa Orang percaya Menjadi onde-ondenya setan Kenapa? Karena manusia itu Hidup dari tiga komponen utama Saya kasih tahu sekali lagi Bapak Ibu Manusia orang yang percaya kepada Tuhan Siapapun dia Bahkan yang tidak mengenal Tuhan semua Manusia itu hidup dari tiga komponen utama Yang pertama adalah roh Yang kedua adalah jiwa Yang ketiga adalah tubuh Salah satu komponen ini Yang dimiliki oleh manusia Itu berpihak kepada setan Yaitu tubuh Atau daging kita Itu berpihak Berteman Dan inilah yang kita harus kenali Betapa kita ada di suatu situasi yang sangat berat Yang sangat sulit untuk kita memenangkan pertandingan itu Kalau kita tidak benar-benar hidup dengan konsep firman Tuhan Sulit Karena salah satu komponen tubuh Salah satu komponen tubuh manusia Yaitu daging ini Ini berpihak kepada musuh Ini memberikan ruang yang sangat besar kepada musuh Makanya Tuhan katakan di dalam Roma 8 Keinginan daging adalah maut Tapi keinginan roh adalah hidup Salah satu anggota Salah satu komponen utama ini Daging ini Ini berpihak kepada musuh Menyukai iblis Itulah salah satu bahaya terbesar Dan kalau kita mau menang Keinginan daging Itu harus kita kalahkan Harus kita matikan di dalam hidup ini Jadi sekali lagi Musuh kekuatan musuh kita Di samping dia terlalu jauh lebih kuat Yang kedua Dia tidak kelihatan oleh mata jasmani Kalau dia kelihatan oleh mata jasmani Maka kita bisa ambil parang Atau kita bisa ambil senjata Atau beli senjata Untuk lawan dia Dan juga kita beli senjata Tidak berguna Karena musuh kita itu roh Roh jahat Senjata yang kita miliki Tidak cukup hanya menggunakan Senjata jasmani Menggenak Kita harus menggunakan senjata roh Senjata ala Ala itu roh Baru kita bisa memenangkannya Saya mau beritahu kepada kita Bahwa Sekali lagi saya ulangi Adam dan Hawa itu ada di taman Eden Adam dan Hawa itu ada di kesenangan yang luar biasa Mereka bukan lagi yang sedang Manusia yang sedang menderita Mereka bukan manusia yang tidak punya uang Mungkin yang sedang mau jual diri Supaya bisa dapat uang Sehingga dia jatuh di dalam dosa Tidak Mereka manusia yang begitu senang berlimpah Kasih sayang Mereka berbicara dengan Tuhan Berhadapan muka Dalam belayan Tuhan yang begitu luar biasa Tapi dengan begitu cepat kekuatan musuh itu Dan masuk di dalam hidup mereka Karena gereja tidak pernah mengenali kekuatan musuh Gereja tidak pernah sadar Gereja tidak pernah mengerti bahwa kekuatan musuh ini terlalu besar Gereja menganggap Gereja berpikir Bahwa dengan puji-pujian Nyanyi di gereja Menyanyikan lagu Itu sudah mengalahkan musuh Musuh tidak bisa hanya dikalahkan dengan menyanyikan lagu Musuh harus dikalahkan dengan selengkap senjata Allah Ya kita perhatikan Siapapun dia Rasul besar Seperti Petrus Pernah terseok-seok dan hampir saja kehilangan Hampir saja Terhilang Rasul Petrus hampir saja Mengalami kekalahan Dan sudah kalah Coba kita baca di dalam Galatia 2 Ayat 11 Dan sampai 14 Galatia 2 ayat 11 sampai 14 Bagaimana sebuah peristiwa rasul besar Petrus ini siapa yang gak kenal Petrus Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Setelah dia mengalami kepenuhan roh kudus Bayangan Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang Berapa banyak orang mati bangkit di dalam pelayanan Petrus Lewat pentumpangan Petrus Banyak sekali orang yang sembuh Petrus punya bayangan saja orang bisa sembuh Orang sakit apapun Tidak perlu ditumpan tangan Tidak perlu dipegang-pegang Cuma bayangannya saja kenal Orang sudah sembuh Tapi satu ketika Petrus pun kelepar-kelepar Kalau dia tidak berjaga dengan sungguh-sungguh Dia bisa terhilang Ini kenyataan Ini bukan sesuatu yang harus diterawang Harus ditafsir-tafsir lagi Peperangan roh itu nyata Kekuatan roh itu nyata Dan kekuatan musuh itu terlalu besar Berdasarkan ilham dari roh kudus lah Kita mengerti Petrus mengingatkan kita Sadarlah dan berjaga-jagalah Sadar Dan berjaga-jagalah Karena kita ini Kalau tidak memiliki Kalau kita tidak paham Kita tidak sadar Akan peperangan ini Kita tidak sadar Akan kekuatan musuh Kita pikir Berurusan dengan ibnis itu biasa saja Hari minggu sudah ke gereja Apalagi sudah plus Bayar perpuluhan dan persembahan Kita pikir sudah aman Sadarlah Dan berjaga-jagalah Karena lawanmu Iblis seperti singa yang mengau-ngau Petrus menulis ini Karena dia mengalami sendiri Dia pernah terhempas Dia pernah kelepar-kelepar Dibikin oleh iblis Dan itu ditulis di dalam firman Tuhan Kita baca di dalam Galatia 2 Ayat 11 sampai 14 Tetapi waktu Kephas datang ke Antioquia Aku berterang-terang menentangnya Sebab ia salah Karena sebelum beberapa orang Kalangan Yaakobus datang Ia makan sehidangan Saudara-saudara yang tidak bersunat Tetapi setelah mereka datang Ia mengundurkan diri Dan menjauhi mereka Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat Kephas itu adalah Petrus Nama lain daripada Petrus Sebutan lain daripada satu pribadi yang sama Yaitu Simon Petrus Di sini Kita melihat Bagaimana firman itu adalah kebenaran Segala sesuatu yang terjadi Ditulis dengan jelas Untuk membuat gereja itu mengerti Untuk membuat gereja itu sadar Untuk membuat gereja itu tahu caranya Sadarlah Berjaga-jagalah Lawanmu itu Iblis Seperti singa Petrus yang menulis Karena dia sadar Karena dia tahu Betul kekuatan Iblis ini Apa yang terjadi disitu? Kita lanjut ayatnya Dan orang-orang Yahudi Yang lain pun turut berlaku Munafi dengan dia Sehingga Barnabas sendiri Turut terseret oleh Kemunafikan mereka Tetapi Waktu ku lihat Bahwa kelakuan mereka itu Tidak sesuai dengan kebenaran Injil Aku berkata kepada Kefas Di hadapan mereka Di hadapan mereka semua Engkau seorang Yahudi Hidup secara kafir Dan bukan secara Yahudi Bagaimana engkau dapat memaksa Saudara-saudara yang tidak berkunat Untuk hidup secara Yahudi Kita lihat disini Bagaimana dengan begitu mudah Dengan begitu cepat Iblis masuk di dalam Petrus Dan menguasai Petrus dengan seketika Petrus pada waktu itu Dia sedang makan dengan orang Yunani Tiba-tiba datang orang dari golongan Yahudi Orang dari golongan Yahudi ini Kelompok-kelompok agamawi Kelompok-kelompok yang hidup Yang mengeksklusifkan diri Dan memang Itu diciptakan Diperintahkan oleh Tuhan Supaya artinya Cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan itu berbeda Makanya Tuhan dengan ketat mengajar mereka Jangan bergaul dengan bangsa lain Jangan bergaul dengan bangsa lain Dan ini menjadi konsep Ini menjadi cara hidup mereka Mereka tidak pernah Diperbolehkan untuk duduk dan makan Sehidangan dengan bangsa lain Karena apa? Karena Tuhan benar-benar Ingin supaya Cara hidup mereka adalah Cara hidup yang dibangun oleh Tuhan sendiri Tidak terkontaminasi oleh dunia Dan apa yang terjadi Pada waktu itu Petrus Sedang makan dengan orang-orang Yunani Orang Yahudi datang Dan Petrus ketakutan Dia pindah tempat Dia mengundurkan diri Dia menjauh daripada orang-orang Yunani Dan Barnabas dan yang lain-lain pun terseret oleh kemunafikan dia Apa yang mereka lakukan? Mereka semua Rame-rame mundur Mereka berselaku munafik Mereka takut kepada orang Yahudi Dan pada waktu itu Paulus menegur mereka Paulus bilang Kalau kau Orang Yahudi Tapi hidup secara kafir Bagaimana mungkin Engkau bisa jadi penginjil Apa yang menjadi masalah disitu? Petrus dengan begitu Segera dikuasai kemunafikan Dan apa jadinya Jika Paulus tidak ada disitu Dan menegur dia Maka dia akan dicengkram oleh dosa Dan hidup di dalam dosa Dia akan dikuasai oleh iblis Dan orang yang dikuasai iblis Tidak mungkin bisa diselamatkan Tapi puji Tuhan Waktu Paulus menegur Petrus Petrus sadar Paulus berkata Petrus Kalau engkau orang Yahudi Tapi hidup secara kafir Bagaimana mungkin Engkau bisa menginjil Engkau bisa membuat orang kafir Hidup secara Yahudi Tidak mungkin Dan puji Tuhan Petrus sadar Petrus bertobat Kalau tidak ada Paulus disitu Yang hidup oleh roh Kalau tidak ada Paulus Yang hidup di dalam Terang kebenaran Tuhan Saya ingin beritahu kepada kita Maka Petrus pun terhilang Karena Tuhan tidak pernah Bertoleransi dengan kemunafikan Di zaman sekarang ini Dosa terlalu ditolerir Sama banyak gereja Ya maaf sekali lagi Saya tidak menyebutkan Saya sedang tidak Saya cuma berkata Ini adalah sesuai dengan kebenaran Bahwa terlalu banyak gereja Yang bertolerir dengan dosa Yang berdiam diri Yang tidak pernah berani Buka suara Pada waktu itu Paulus Yang lebih muda daripada Petrus Menegur dia Kalau engkau seorang Yahudi Hidup secara kafir Bagaimana engkau bisa menginjil Petrus Dan Petrus tidak membela diri Dia tidak berkata kepada Paulus Aku rasul yang lebih senior dari kamu Waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air Aku berjalan di atas air Bersama-sama dengan dia Sombong-sombongnya Kamu mau menesihati aku Kamu tidak tahu siapa aku Tapi dia tidak membela diri Karena dia tahu Bahwa dia yang lakukan Itu adalah sebuah kebodohan besar Sudara Ada beberapa hal penting Yang saya ingin bagikan Lewat peristiwa ini Yang pertama Terlalu banyak orang Yang mendegradasi kekudusan Tuhan Mereka selalu berkata Bahwa Orang berdosa Yang dikayu sali pun Bisa diselamatkan Itu punya konteks tersendiri Yang tidak dipahami oleh pendeta-pendeta Itu konteksnya tersendiri Kenapa penjahat dikayu salib itu diselamatkan Tapi pada kesempatan ini Saya tidak bicara konteks itu Tapi saya hanya ingin bicara Terlalu banyak orang yang merendahkan kekudusan Tuhan Lihat ini Petrus Rasul besar Yang dibangkitkan Tuhan Dia cuma hanya bersifat munafik saja Dia cuma pindah tempat Karena takut dengan orang Yahudi Yang ada pada saat itu Itu pun sudah kekejian di mata Tuhan Tuhan tidak bisa melihat hal-hal seperti itu Kenapa itu ditulis di dalam firman Karena Tuhan tidak mau melihat hal-hal seperti itu Jangan Anda berpikir bahwa kekudusan Tuhan Dengan sembrono kita bisa langgar Jangan kalian berpikir bahwa kekudusan Tuhan Bisa kita injak-injak Dengan keinginan daging kita Kalau zaman sekarang ini Tidak tersentuh yang begini-begini Di dalam gereja saja Ada banyak LGBT yang dipakai Untuk pelayanan Sudara yang begini saja Cuma bersifat munafik Karena dia takut lihat orang Yahudi Itu pun saja Tuhan tidak berkenan Ada begitu banyak orang yang hidup Di dalam kenajisan saat ini Tapi tidak pernah disentuh Terlalu bebas Berlalu lalang Saya ingin berkata Bahwa setan merajalela Bergerak di dalam Tempat-tempat Yang seharusnya Tuhan bertahta di situ Ya Petrus Hanya berlaku munafik Sebetulnya Petrus bisa berkata begini Kepada Paulus Lus Gue kan sudah lama di situ Sama orang Yunani Apa salahnya ini orang Yahudi baru datang Aku pindah tempat untuk ngobrol dengan mereka Gantian dong Tapi Petrus tidak berani membata Karena dia tahu Sifat munafik itu tidak berkenan kepada Tuhan Kalau sekarang Jangankan munafik Sudah berbuat dosa saja Sudah berbuat dosa nyata-nata Sudah bercina saja Masih pura-pura tidak tahu Ini cuma munafik saja Ini ditegur oleh Paulus Kalau engkau orang Yahudi Tapi hidup secara kafir Bagaimana mungkin Engkau bisa menjadi pemberita Injil Berhati-hatilah Karena standar kekudusan Tuhan itu terlalu tinggi Cuma gereja akhir jaman ini Terlalu mendegradasi kekudusan Tuhan Mereka menganggap apa-apa Bisa Tuhan maafkan Bisa Tuhan ditolerir Tuhan maklum kau Karena keadaan memang sudah begini Renungkan baik-baik Petrus itu rasul besar Yang saya ingin mau beritahu kepada kita Betapa kecepatan setan itu sangat luar biasa Dan kemampuan setan Untuk mengalahkan rasul besar seperti Petrus Itu dengan hitungan Yang di luar prediksi manusia Lebih lambat kita menghitung Satu dua tiga Setan sudah masuk di dalam dirinya Petrus Jadi jangan main-main Kenalilah kekuatan musuhmu Dan lawanlah musuhmu Sadarlah Dan berjaga-jagalah Karena iblis Lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum Artinya Kalau engkau tidak sadar Engkau tidak berjaga-jaga Engkau tidak menggunakan selengkap senjata Allah Mohon maaf Bukan saya yang bilang Firman Tuhan yang berkata Apa jadinya jika Petrus tidak bertobat saat itu Maka Petrus pun terhilang Di dalam urusan keselamatan Tidak ada yang kebal Semua harus bertanding menurut aturan main yang sudah ditetapkan Tuhan Dan semua harus rendah hati untuk bertobat Petrus tidak membela diri Petrus tidak berkata Kan tadi saya sudah di situ Apa salahnya saya pindah gantian dong Saya kan capek terus Cuma temani orang Yunani Terus ini ada orang Yahudi Kenapa sih apa salahnya Saya ngomong-ngomong sama mereka lagi Tapi Petrus tidak membela Karena dia tahu Pembelaan Hanya untuk mempertahankan sebuah kebodohan Pembelaan Hanya untuk mempertahankan iblis di dalam hidupnya Adalah hal yang merugikan hidupnya Dia sadar dan dia bertobat Itu sebabnya lewat Petrus juga Tuhan menulis dengan jelas Sadarlah Dan berjaga-jagalah Karena lawanmu iblis itu seperti singa Yang mencari siapa saja yang bisa ditelannya Ya Sadarlah Siapapun kita Saya yang terutama Kalau anda mau sadar juga silahkan Sadarlah Dan berjaga-jagalah Sekali lagi saya tidak sedang menghakimi siapapun Sekali lagi saya hanya mengasihi siapapun anda Saya sebagai hamba Tuhan yang diberitahu Tuhan Saya buka kebenaran ini Supaya kita berhati-hati Karena lawan kekuatan musuh yang kita punya Ini kekuatan yang sangat luar biasa Walaupun dia tidak maha kuasa Sekali lagi kekuatannya sangat luar biasa Bahkan di dalam 2 Korintus 11 Dikirakan di situ Bahwa iblis itu seperti malaikat terang Anda bisa bayangkan Iblis itu Kalau dia hadir Orang menganggap dia sebagai Tuhan Dia bisa merubah statusnya Dia bisa merubah Dia bisa mengecoh Dia bisa memutar balikan keadaan Dia iblis Dia bisa berubah Seolah-olah dia Tuhan Kata Paulus Hal itu tidak usah menghirankan Karena iblis pun menyamar seperti malaikat terang Iblis bisa datang di dalam hidup manusia Seperti Tuhan Kalau engkau tidak hidup di dalam roh Kalau roh kudus tidak memenuhi hidupmu Maka dengan begitu mudah Iblis bisa masuk di dalam hidupmu Dengan begitu mudah Hidupmu akan terhilang Sadarlah Berjaga-jagalah Karena kekuatan musuh terlalu luar biasa Sekalipun dia tidak maha kuasa Tuhan Yesus mengasihi kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita nyanyikan satu pujian Hanya nama Yesus Saat tiada jalan Mari kita sembahkan Adapi persoalan Yesus ada di sana Dan memberiku Dan memberiku jawaban Pahitnya kenyataan Saya mengajak untuk semua Dimanapun Anda berada Dan tak mengubah Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus ada di sana Dan memberiku jawaban Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Berikan ku pengharapan Hanya nama Yesus 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 Berikan ku kehpastian Berikan ku kepastian Saat tiada jalan, hadapi persoalan Yesus ada di sana dan memberiku jawaban Pahitnya kenyataan Yang tak mampu bertahan Yesus ada di sana Dan memberiku jawaban Katakan hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Oh hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama Tuhan Hanya nama Yesus Berikan ku pengharapan Oh sekali lagi katakan Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Berikan ku pengharapan Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Berikan ku pengharapan Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama yang Berikanku ke pastian Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus mengasihi hidupmu Tolong mic-nya dibuka dulu Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus sangat mengasihi hidupmu Tuhan Yesus sangat peduli dengan hidupmu Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat engkau Tuhan Yesus, engkau mengasihi setiap manusia Kami berserah kepadamu karena kami tahu bahwa musuh yang kami hadapi Sesuatu yang tidak mudah Kami tahu bahwa peperangan kami adalah peperangan yang luar biasa Sebab itu biarlah roh kudus terus mengurapi kami Engkau bimbing kami sesuai dengan kasihmu yang besar Engkau tolong kami, engkau sertai kami Karena Tuhan kami sadar kami tidak mungkin menang Tanpa Tuhan di dalam kami Tanpa Tuhan beserta kami Tanpa Tuhan memimpin kami Domba yang diutus ke tengah-tengah serigala Tidak mungkin selamat kalau dia tidak disertai gembala Sebab itu Bapak Sertai kami Roh kudus sertai kami Lawanmu adalah seperti singa yang mengaum-ngaum Mencari setiap musuh yang bisa ditelannya Kami sadar Kami tidak mungkin bisa menang Kecuali kami bersama dengan singa Yehuda Sebab itu Tuhan tolong Tuhan sertai kami Tuhan tolong Tuhan pimpin kami Tuhan berikan kekuatan Berikan kami hikmat Berikan kami kesungguhan Berikan kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yang sungguh-sungguh mengerti kebenaranmu Jamah hati kami Tuhan Jamah pikiran kami Pulihkan kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Kami serahkan hidup kami dalam tanganmu Roh kudus urapi kami Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Dan terimalah berkat Tuhan Berkat Abraham, Isaac, dan Yaakub Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Tercura di dalam setiap kita Memberkati setiap kita Dengan melimpa-limpa Sampai kepada kemuliaan Berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka Semua kita diberkati Tuhan Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua kita yang percaya berkata Amen Puji Tuhan Terima kasih Tuhan